Ini untuk Wins, terus ini... Ini sepeda, ini sepeda Nah, ini sepeda, ini nggak tahu Sepeda, kena offer gigi lah, biar lah Itu buat apa om? Jelasin om? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini basicnya mobil, apa ini? apa om? om ya? om ya, gitu dong basicnya ini mobil Vitara Suzuki Vitara Suzuki Vitara tahun, tahun? tahun 95 95 saya pantaranku ganti saya omoranku ini kan bagus banget bagus banget nah ini kita lihat dari ada apa ini namanya? ada kayak pager pager ini namanya? terangka-rangkanya? itu kalau di mobil namanya roll cage roll cage ya? ya, roll cage tapi kalau di dalam mobil itu namanya roll bar oh gitu jadi ketika ini posisinya di luar namanya roll cage kalau di dalam roll bar gitu jadi secara fungsi sama? secara fungsi sama cuma ini model yang lama malah kalau yang baru kan malah untuk balap-balap mobil itu di dalam oh gitu mungkin biar lebih rapi gitu ya? iya lebih rapi lebih safety ya om? kalau safety sama sebenarnya ya cuma kalau ini kelebihannya bisa untuk memprotect body mobil kalau yang roll bar di dalam kan gak bisa kalau kena pohon jadi ketika ada batu disitu masih kena ini ketika nanti kena pohon kena pohon ke atas kena atas iya iya untuk speknya nih misalnya ini roll cage ya? iya ini pakai pipa ukuran berapa? terus pipa apa? pakai weldit ukuran 1,1,4 1,1,4 1,1,4 1,4 in ya? untuk ketebalannya? ketebalannya kurang lebih 3mm 3 mili, oh ya kuat banget berarti ya ya untuk nyuruhduk weightnya aman ya? apalagi ini langsung jendengar hahahaha asap roll cage, roll bar, oke dan bumper nih, bumper kita lihat dari depan dari depan ya guys ya? ini bumpernya udah kayaknya kuat banget kokoh gitu ini dari plat ya om ya? plat, iya plat, plat berapa mili gitu? plat 3 mili 3 mili juga? iya 3 mili, ini tepul banget guys jod, kuat, bagus pokok kalau, kalau untuk output kayaknya udah emang sesuai ya? kebetulan sudah terbukti semua pokoknya ini udah, udah, udah nabrak juga? nabrak pohon pisang pernah, bapak hahahaha hingga, nabrak pohon bener gak apa-apa udah aman, 3 mili untuk mobil tidur juga aman, berarti gak ada yang rusak berarti udah teruci ini ya? iya nah, mungkin untuk rekan-rekan yang mau nyoba gitu menabrakkan diri gak apa-apa hahahaha kalau mau pesen, dimana? dimana om? bikin? ada bengkel sendiri sendiri atau ada rekan gitu? ada temen, namanya GCB aku ngerti gue, aku ngerti gue, jabitan ngetah jadi kita ada rekan dari komunitas kita juga, jadi namanya om Santa ya? iya om Santa tuh, dia bengkel biasa bikin kayak bumper, roll bar juga, roll cage juga, kayaknya bikin ada roof rack, recommended kok kayaknya keren dari bumper, ini Wins ya? iya ini untuk naik macet-macet gitu? atau untuk variasi aja? ya, Wins itu fungsinya untuk evakuasi mobil kan misalnya kita off-road, mobil berbentuk kuat untuk jalan oh iya begitu dia stuck, ya recovernya pake Wins ini ya? Wins ya untuk spesifikasi ini pake merek apa, terus kekuatannya berapa ton atau gimana gitu ada nih? ada ini merek WOM ya? itu mereknya Warren oh Warren Warren ini tiponnya? 9000Ti 9000Ti kekuatannya berapa ton? 9000LPS 9000LPS berarti berapa kilo itu? aku ngerti LPS udah gila oke pokoknya yang jelas kuat om ya? kuat narik kamu apalagi? terus aku ngerti ini udah ada WINS untuk untuk supporting lah mungkin ketika ke platter atau tenaga mobil kurang perosok mampu atau gimana mungkin ya? keperosok di jurang lembah lembah apa sih? lumpur lumpur ini gak ada ini ya om ini ini fungsinya untuk gulung seling ini kalau kita males kadang kalau off-road kan nanti dipakai lagi depan berapa meter udah dipakai lagi ya kalau males digulung aja sini gak usah diputar oh biar cepet bagus nih guys buat masukkan ya main tanduk kan denger buntut jadi fungsinya tadi ini untuk ketika kita males gulung bisa dikupetkan disitu biar lebih efektif sih faktonya ukuran seling ukuran selingnya ini ukuran selingnya ini 1 cm 1 cm 10 mm berarti kuat banget ya kalau untuk menarik 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 terlalu besar sebenernya minimal sebenernya 8 mm udah cukup minimal atau maksimal enggak enggak maksimal sih minimal minimal lah minimal 8 mm 8 mm aja udah kuat berarti ini 10 mm makin kuat kita ke samping nah kesamping ini kiri sleep board apa selain sleep board eh fender fender ini bahannya apa om? ini karet nih semacam karet karet apa ya ABS apa ya karet atau krat ini karet guys karet jadi selain mungkin apa ya performa lebih gagah tampilan ya mas tahan benturan tahan benturan tahan benturan mungkin juga untuk itu ya antisipasi lumpur biar nggak nyiprat ke atas ya iya ini juga udah kuat kakar roll gauge roll gauge nya nah snorkel nih ya ini parasi atau fungsi 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 cuman bikin sendiri dari besi kanal C diterang mungkin biasanya cuma kayak plastik gitu ya custom boleh suaranya berarti kan nanti mungkin setelah setelah kita udah bahas eksterior semua mungkin nanti kita bongkar kalau kita cek pastiin mungkin sama interior mobilnya guys ya untuk tipe ban om ban ban apa ini ini ban tipe istilahnya kalau di offroad tipe extreme extreme untuk ukurannya tiga tiga ring ringnya ring 15 sliver 10,5 oh ini guys ya gagah yang banyak dalium dalium kalau merahnya dalium CMAX itu juga sering CMAX itu CMAX itu kalau ini Sumatera aku cinta budak Indonesia jadi ini made in Indonesia om ya saya nggak mau pakai CMAX karena mahal mahal cinta epoch juga lama juga guys dari ban ini roof racknya nih roof racknya roof racknya kok kayaknya buah banget nih ini yang buat tadi kalau kena pohon ya kena pohon ini buat lindungnya wah ini wadah kan ini kita masih jauh dari atas ya itu kok kayaknya rangkep-rangkep tom itu roof racknya itu sebenarnya fungsinya dua satu bisa untuk tempat barang yang satu lagi bisa untuk dibuka jadi nanti atasnya dikasih tenda oh ada tendanya juga nih ada tendanya boleh boleh naik aja nggak apa-apa bukanya dari sebelah sana dibawa ke sini dari sebelah kanan ya kanan dibuka ke kiri itu nanti di atas di set up tenda gitu ya ya tenda oke sekarang nanti aja mah nanti ini samping belakang ya guys belakang ini udah ban syretnya juga kita ini apa ya om gas online gas online gas online ini untuk cadangan bensin ya 20 liter ya berarti nak sobo alas aman ya iya bisa buat kelambung juga ya bisa kayaknya bisa sama buat air minum bisa ini airnya udah turun bisa hehehe kalau butuh air tuh kadang nggak ada sungai kalau untuk dari sisi belakang nih om ini ada widthnya juga? ada ada cuma ini kebetulan putus selingnya kemaren habis buat nge track tapi kok kita lihat dari fisiknya lebih kecil ya berarti speknya emang lebih rendah dari yang depan? iya speknya cuma spek nganu untuk ATF ATF itu apa om motor 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 kecil untuk ATV ya ternyata lumayan biasanya ada kamera benar juga sih guys hehehe nggak kalah keren mukanya itu telefonnya apa ini om itu omega omega itu kamera penting itu mas karena kita kalau di dalam nggak bakalan bisa lihat belakang karena ini udah anak kecil iya bahannya sak gampreng terus long holiday ya terutama kalau ada anak kecil atau ada motor market di belakang gitu bahaya tadi kita udah lihat dari sisi belakang mungkin mana dulu kaki-kaki atau mana nih? tadi kan ban udah ban untuk sok-soknya mungkin camping sama ini ini apa? oh iya itu sekop tapi berfungsi juga sebagai canggul oh jadi misalnya ke plater buat garuk-garuk tanah bukan bukan untuk itu canggung apa? kalau kita BAB kalau nggak ada sungai hahaha di uten itu kan nggak ada tak kira mau variasi ada anjar itu penting dulu jadi gue patahin iya pernah hahaha berarti ini nggak cuma sekedar aksesoris ya iya iya saya kira itu cuma untuk pentokan ketika buka ban atau apa itu ternyata ini bisa canggul keren-keren bisa jadi masukkan mungkin buat pecinta off-road dari sisi tadi kita udah bahas kereknya nih terus ini kayak ada kayak apa nih om? itu dongkrak itu oh ini dongkrak iya kalau di off-road namanya high lift jack high lift jack oke kok beda ya misalnya kayak mobil biasa dongkrak cuma diuntir atau dipompasi kalau mobil off-road kan biasanya tinggi-tinggi nah itu nggak bakalan nyampe oh gitu ya makanya pakai high lift jack jadi dongkraknya emang digusukan untuk yang off-road-off-road iya untuk mobil tinggi berarti secara stack udah komplit nih oh iya kurang lebih dari kita lihat dari sisi luar dulu ya iya kalau untuk off-road udah mumpuni banget nih kayaknya teruji teruji tadi udah troll cage-nya ya nih troll cage-nya udah lampu, vamper depan belakang juga udah kuat nih guys 3mm juga kayaknya ya om ya 3mm ya om ya 3mm berarti di dalam ada HD juga nih kayaknya ada rig ada tag juga penting itu kalau untuk mungkin terus ya karena untuk komunikasi sama navigator kan daripada kita jaraknya teriak-teriak kan kasihan navigatornya ini navigator pakai HD di dalam berada rig ini mungkin dari sisi luar udah kita ke shock breaker mungkin ya kaki-kaki kaki-kaki yaa lihat itu mantap untuk showbaker Pak Ukehman ya om? biasanya mau ngisi G itu nganti luarnya apa nih? itu bagus showbaker oh nyamu gitu aku kan mau itu judulan kok ya itu itu gimana nih ceritanya nih? kenapa kalau dikasih 2 mobil ini kan bebennya berat oh karena udah ini tadi om ya nanti kalau kalau off-road kan juga membawa peralatan segala macam lah makanya diakali dengan memasang sobat betul ya tapi secara fungsional normal? normal normal dan lebih lebih awet juga oh gitu karena kinerja sok nggak terlalu terbebani ya nggak terlalu beratnya terbatu yang salah satu jadi dua iya terus untuk merek mungkin ini ini yang kuning ini apa yang merah ini apa gitu yang kuning itu mereknya bilstein bilstein kalau yang merah jess itu jess belakang oh jess itu ya iya udah jess terus cipernya nih kenapa ya pernya pernya itu per mercy 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 yang sedan atau yang mercy yang sedan iya plug and play gitu iya pnp nggak ada ruban misalnya dudukkan nggak pas and plug pokoknya plug and plug dulu terus sok kan katanya ada yang tipe gas oli ini ini gas semua ini gas semua sekali pakai sekali pakai terusan nggak ada nyari oke ayo nge-tipis keren ini kan ganti sosialnya terus ini ganti ya sok ini udah ada dua tadi udah seperti itu yang dijelasin om habib secara fungsinya seperti tadi gargan gargan itu sudah saya sudah gargan standar cuma saya pasangi anu pelindung itu ya satu pelindung itu bapaknya oh ini pelindung ini ya pelindung dari batu pelindung kemudian yang kedua galanya saya pasangi ini dipasangi locker loker 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 ini berarti bisa dibuka bisa juga iya harus dibuka loker itu fungsinya loker itu fungsinya tuntuk anu jadi misalnya kalau mobil standar tanpa locker itu ban yang satu tidak mendapat traksi itu putarannya akan eee putarannya akan kak banyak yang ban yang gak dapat traksi jadi kalau menggantung ya yang gantung yang muter tapi yang gak gantung gak muter makanya mobil gak bisa jalan oh begitu pakai locker itu putarannya akan sama oh gitu mau menggantung mau enggak itu tetap sama aja jadi mobil bisa jalan gak kira locker ini lawan angker sesuai gak kira asyik ke wadah-wadah kelambing kayak namanya air locker pakai kompresor jadi kompresornya di belakang sini oh gitu jadi gak cuma plek gitu enggak ya tambah sistem-sistem lagi ya ada ada ininya ada komponennya oh berarti masuk akal guys kalau shocknya dibuikin tambahan abot mungkin lagi gini kok lu ya nah gini kok kompresor 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 ini secara untuk pengoperasian gitu otomatik atau ada kayak sakarnya gitu ada locknya jadi ketika misalnya dibutuhkan baru dipakai iya keren operas offroad tetap musiknya jalan waduh jeduk-jeduk jeduknya kan gak boleh ketinggalan mumpung kelihatan nih ini ini ada ini ada kerangkainnya iya mungkin kalau misalnya senang bawa munyok gitu atau kucing ini terjadi atas gini bawa pik-pik pik-pik piti anak gue ini juga custom ya itu custom buknya lu ketika bawa barang gitu iya kalau kerangkain karena kalau bawa barang kalau pas offroad barangnya gak tempat ke depan mungkin gitu ya iya dan muatnya lebih banyak kalau disekat gini ini ya atas enggak ya atas enggak karena itu cobot-reble cobot mau ini lah ini karet-karet bisa nih buat referensi ketika teman-teman pengen lebih safety lah walaupun gak buat offroad mungkin bisa jadi pilihan juga ketika bawa barang biar gak melundung ke depan gitu ya dan muat lebih banyak pasti pasti karena ini ada dua lantai tapi bikin seperti ini keren keren kita tadi udah membahas yang belakang oh sok depannya lupa iya kita ke sok depan kita balik lagi ke bagian depan udah gitu aja berat gitu jadi ketinggalan bagian sok depan kita balik lagi sok depan juga sama itu soknya di double di double di belakang ya di belakang di belakang satunya di belakang ya satunya di aslinya ya di belakang bare satu asli satunya tambahan belakang saya tak nguter ini masih yang asli ya ini ya itu yang asli yang asli itu pakai itu sih kayak kayak be kayak be gas juga tapi ya gas yang tambahnya pakai soknya avansa avansa depan belakang belakang kalau untuk spare nya juga mercy juga atau spare nya ini fortuner fortuner itu tipikanya dia lebih keras daripada mercy oh gitu makanya saya taruh depan karena depan kan bebannya lebih berat karena ada mesin ya ada wind ada mesin bumper seperti ini makanya yang keras saya taruh dan mungkin pasti lebih tinggi juga daripada aslinya om ya iya lebih tinggi terus ini kalau belakangnya beda om biasanya gak kayak gini tetap sama beda-beda itu arut itu anu apa link nya ya bukan anu aduh lali istilahnya lali istilahnya lali istilahnya lali istilahnya lali tiruan nya dari australi oh gitu dulu yang bikin itu australi itu ditiru sama biasa ini kan pinter tiri tapi kalau secara itu kekuatan sesama bisa lebih kuat iya iya ini apa kok ada ini seling misalnya kita terjebak di rumpur mobil kalau ditarik atasnya sementara bannya tetap gantung tetap jebak di lumpur itu berat dia akan tetap guyang-guyang seperti gak bisa jalan karena kan yang ke jebak bawah yang ditarik atas jadi sementara atas ada lenturnya cuma angguk-angguk makanya pakai ini kalau ke jebak di lumpur ditariknya lewat ini kiri kanan ya jadi yang banyak ini toh ini mas dulu dapet pohon balik lagi kesini oh gitu sistemnya ya 2 bagi 1 jadi 2 lain mungkin dari shop depan udah guys ya mas kotrek ada yang mau ditanya lagi bagian lain ini mesin penting gak jatuh rana mesinnya mesin jahit wah keren kayak kitchen set masuk kitchen set ini tambahan ya ini memang seperti untuk pintu belakang kalau yang aslinya tapi ini masih ada berarti masih fungsi fungsi tapi kan gak kepakai gitu kalau dandan kan gak terganggu bener-bener lebih luasa ya ini untuk mesin masih standar atau ada hubahan mesin kalau pada intinya standar cuma ada perubahan sedikit di bagian pengapian misalnya pakai coil racing kemudian untuk kenal pot pakai either 41 41 ya terus busi pakai busi racing kenapa kok pilihannya 41 karena kebetulan kalau off-road itu enaknya 41 41 tarikannya lebih tapi cuma kebetulan lah ya kalau untuk dalam kota ya lumayan kalau luar kota ya kurang oh gitu kenapasnya pendek-pendek ini injeksi koilnya pakai MSD injeksi apa karbu ini tadi ini injeksi ngirit ya kabel koil kabel businya pakai berapa milim kabel busi sebenarnya ini 8 cuma baru diganti aslinya ini yang dulu ini yang aslinya ya kemarin ada yang mati terus diubah pakai yang standarnya ini juga ada yang beda guys akhirnya ada dua yuk akhirnya ada dua guys ada dua fungsinya kok dua kenapa aku laki musti kok sakitnya dua kok sakitnya laki jelasin dong ini kok ada dua ini ceritanya gini ini kan mobil off-road yang paling banyak makan beban itu kan wind oh iya wind powernya gede om ya kalau lampu aja lampu LED kan cuma kecil ya untuk mengimbangi dari si wind padahal windnya ada dua depan belakang itu dibutuhkan aki yang kuat besar makanya dipasang dua dua terus untuk pengisiannya berarti ada berbanjukan ya pengisiannya otomatis dirubah ini pakai 150 ampere yang aslinya berapa ampere yang aslinya kalau enggak salah 60 ampere 60 ampere wah hampir dua kali lipat dua kali lipat lebih deh kan aslinya 60 jadi 150 ampere jadi untuk pengisian untuk pengisi dua aki udah cukup banget ya cukup banget ya cukup banget ini mesin injeksi beda dengan fitara yang ada di umumnya bedanya apa itu kok ini ngomongin bedanya apa nih kalau dari bodi sama cuma begitu buka ke mesin ini pakai injeksi namanya fitara epi 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 bukan epi tapi epi apa kepanjarnya epi itu kepanjarnya kalau enggak salah electric petroleum injection oh bukan 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 epi f-nya itu kan fuel ini petroleum petroleum tahun 1995 ini ceritanya dulu tahun 1995 ini keluar tetapi dengan harga yang pada waktu itu mahal makanya iya makanya enggak laku kemudian sama produsenya di stop sampai dengan jumlahnya cuma ada di Indonesia 250 unit ya terus ini bisa dilihat kan misalnya kan tadi ada 250 unit oh ini nomor CC nomor Loro nomor Telo ada bedanya ini dari sini ini kan ada nomor seri ini gimana ini yang menunjukkan unit mobil ini tiga angka di belakangnya ini berarti ini 225 225 di Indonesia dari 250 unit dari 250 istimewa berarti ini mobil yang kedua 225 untuk mobil tahun 1995 injeksi ini belum terpukulkan sih horsepower nya beda dengan yang horsepower nya berapa kali tepatnya saya kurang tahu cuma lebih tinggi daripada yang hitara karbu padahal injeksi ya iya tapi dia lebih tinggi dan dia enggak makan oli kalau yang hitara hitara ini kan biasanya ngejok olinya iya ini enggak kayak ganti om oh ngejok ngejok berarti ini lebih lebih keren ke dalam boleh interiornya mau lihat om sini nanti bentar om saya mau tanya itu itu menggambil apa itu apa itu dibawah lampu itu ada kotaan ini ini untuk mengambil udara oksigen tadi yang ini oh itu snorkel tadi ya iya itu masuknya junturungannya ini kan masuk ke sini ini tepat sini ini masuk langsung ke filter snorkelnya ini ke sini naik kelelep ya kalau kelelep aman oh kalau yang standar itu cuma ngambil udara bersih di sekitar sini ya di bawah malah agak ke bawah terus turun dia maju kalau enggak salah berarti rawan juga ketika masuk air masuk lumpur itu rawan ya makanya muncul snorkel gitu ya om kalau di udara nah itu ada tekniknya juga dibikin kisi-kisi biar air enggak masuk ada payongnya mas mungkin bisa dibikin kanopi bisa ya mas Acik ya interiornya interior boleh om mau saya silahkan jireng jireng wah wah sih perawat guys perawat serang untuk mobil off-road yang katanya sobo ke lumpur ke hutan ke kali ke sungai ya ini keren loh bersih bersih ini kak itu dulu saya custom banyak ini kaknya ya ini kaknya ya ini kan bedanya bedanya ada apa ini 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 untuk pengoperasian bin depan oh iya biasanya pakai remote itu pakai remote ini diganti lebih lebih efisien kan lebih keren juga enggak ribet ya enggak lewat-lewat kabel gitu ya ini untuk wins ini ini bedanya bedanya ini gak tau sepedanya sepedanya lebih lain itu buat apa om? belasnya dong? ingin tau gak? gak acatnya gak acatnya gak acatnya ini untuk membesarkan stasioner gas oh kenapa kok gitu? biasanya disini tuh beda? kalau punya aku disini kaknya beda ya? ada ada punya aku ada di bawah sini oh kalau ini kan gak ada lebih terakhir ini oh berarti ini tambahan gitu? ini tambahan nah misalnya gini misalnya kita off-road ya kadang-kadang kan kalau mau ngewin itu gasnya agak gede oh gitu ya nah kita males nih ngegas lewat kaki ini aja diginiin nah ada ngegas sendiri ngegas sendiri ngegas sendiri yang misalnya lewat jalan tol nih yang biasanya ini tambahin aja gini oh oh jadi tadi tuh kentuk-kentuk iya tuh bawahnya kan kentuk kentuk itu tenor bagaimana om? ini tenor lebih dari tujung kuron keren ya guys ini untuk operasi wind ini untuk stasioner ini lampu-lampu ya lampu-lampu panel lampu ini apa dong? di belakang ini untuk yang di belakang oh ini untuk kabel yang lewat kalau ngegas tombol nos atau kusik lontar kusik lontar tapi ada fungsinya nah ini kayak gini kan gak kena ini oh itu semua ada fungsinya ada fungsinya ini untuk di belakang kalau itu di belakang ini untuk kongkase aki ini untuk kongkase aki kongkase aki ini kita lihat kalau kisahnya ini itu gak boleh dibawah 11 volt kalau sampai ke bawah 11 volt binya rusak oh gitu ya jadi ada fungsinya kalau sudah 11 volt lebih baik berhenti ngisi dulu oh gitu ya daripada binya rusak gak bisa pulang emang juga emang juga iya kan larang ini apa yang di tengah ini 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 untuk operasional locker di belakang oh yang di badan tadi itu ya kompresor tadi itu ini untuk kompresor ini untuk aktifkan lockernya ini ini kenapa ini belum fungsi ini karena ini ada pengamanya lagi ini pengamanya ini 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 oh itu yang tombol merah ya tombol merah ini ini pengamanya itu safety nya ya kalau mau di on kan ini oh ada kuncinya juga iya ada kuncinya oh nice langsung bunyi guys emang gitu emang gitu ini untuk operasional ini aktif kalau non aktif rem angin terus yang tombol merah itu dua itu tombol merah ini ini untuk lampu samping kanan ini lampu samping kiri ini 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 mungkin fungsinya untuk penerangan siri samping dan mungkin kalau ketika pasang set on yang tadi ya kalau kita kembing pakai lampu samping ini 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 mati yang boleh matikan dulu ini 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 tuas ini ini sudah saya modifikasi ini ini sudah pakai super low kalau yang belum super low itu tanaganya kurang karena ini sudah pakai ban besar ban tiga tiga itu sudah perlu super low jadi bisa ngeremet jalannya jadi tanpa digas pun tanpa digas pun jalan sendiri iya oke oke kalau ini ada masih ada ini manual ini bawaan mobil itu ya manual instruction nya mungkin sisi depan sudah kita naik ini ini untuk mengetahui posisi kemiringan mobil oh berapa derajatnya itu itu juga wajib buat offloader gitu ya ini untuk iseng saja isi asik loh ini dashboard ini rapi berapa sih ya terus ke sisi belakang lagi agak ke belakang ini ada kotak-kotaknya apa ini 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 rick ini rick saya pakai geisu itu merk geisu ya pengusian yang ini untuk vano 2.0 ya iya inverter iya itu kalau mau ngecap mau nanak nasi pakai berarti saya pakai kulkas juga bisa ini memang guys bukan lanjirin ini ini kalau kayaknya disiapkan guys ya pindah ke rumah guys coba kan guys coba tangannya bisa oke skopeternya ini ini untuk ada minum makanya saya itu juga custom kan ya ini custom kalau aslinya kan cuma kotak aslinya bolong itu custom sesuai kebutuhan apa ada yang jual online ada yang jual tinggal plug and play BNB jadi buat pak minum biar gak semontak gak ada bagus nah ini yang penting juga ini iya betul ini ini apar gitu ya ya apar penting ya mudah-mudahan tidak terpakai ini jangan sampai jangan sampai apa lagi ini mas kotak apa ini kayaknya kok bingung banget woy ini harus dicoba apa apa ruf rake ruf rake ruf rake susah gak kalau enggak enggak susah yuk lanjutkan yuk semua udah teruji mas saya pancing ini boleh mau iya iya oke oke dicutik mas haji dicutik 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 ini sore terus ditampanin gak disana terus ditampanin gak disana iya nah iya potrek ini ditampanin dari sini sini hati-hati tangan ke jebet oke siap tangan-tangan nabat tuh yes ini nanti ada penyangganya apa iya cukup kita lepas gini kalau gak ada bebannya gak apa-apa oh udah ada oke oh gini oke guys ada penyangga gini ya ini ada penyangga kesini ini sama depan sama ada tangganya sama ini untuk tangga oh ini ini ya jadi ketika nanti atas sudah ada tenda kita naik dari sini iya cungklik gitu ya dilepas gak apa-apa ten sepen-tepernak iya iya idenya dari mana nih om idenya karena beli roof tent mahal biasanya seperti ini jadi alternatif lain ya alternatifnya rooftop tent tent mahal alternatifnya pakai ini ini bisa ditul juga untuk referensi teman-teman yang mungkin seperti yang disampaikan bahwa roof tent mahal bisa diting 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 keren ya keren oke kita udah bahas dari sisi interior exterior kembalikan aja terus lihat mesinnya suaranya mungkin ya oke kita lihat suara mesinnya oke tadi kita ke belakang karena kapotnya di belakang halus guys halus halus mantep halus tapi ini yang digas ya yang digas lumayan lumayan oke guys itu tadi kita sudah mereview vitara 4x4 nya punya om habib jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya di channel ini itu topi kita nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas bisa tanyakan ke masyarakat atau tempat 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton